Intro Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli X4 Di video kali ini mungkin agak sedikit menarik karena judulnya adalah Kenapa banyak eksportir yang gagal Di sini gue mau mencoba mengklarifikasi atau memberikan sudut pandang baru terhadap teman-teman yang memang baru masuk ke dalam dunia ekspor Mungkin nonton video ini itu belum tentu udah gabung ke bisak ekspor, ada juga mungkin yang belum ya Tapi kegagalan yang gue pengen coba jelaskan ya sebelum gue masuk ke dalam inti video Gue pengen ngejelasin ada 2 jenis orang yang mengasumsikan gagal di dalam dunia ekspor Yang pertama adalah gagal closing Artinya udah dapet bayar, udah memberikan penawaran, udah siap-siap mau transfer Tiba-tiba bayarnya nggak jadi, berubah pikiran atau bayarnya hilang Mungkin disebut gagal Tapi tidak merugikan kalian secara materi Jadi bener-bener kalian nggak kurang dalam uang Kalian nggak kekurangan apapun, cuman ya tiba-tiba bayarnya hilang aja Itu gagal yang dimaksud sama orang yang pertama Ada juga orang yang kedua yang merasa gagal itu dirugikan secara materi Artinya ditipu gitu ya sama pembeli dan lain-lain Semua yang terjadi di dalam aplikasi bisa ekspor itu diberikan sebuah arahan bahwa kalian tidak akan mungkin Tidak akan mungkin gagal dalam hal materi Jadi kalian nggak mungkin kehilangan materi, kalian nggak mungkin ketipu Kecuali memang kesalahan kalian Artinya gini, gue sudah menjelaskan di awal-awal bahwa tidak ada penjual kita nih sebagai eksportir Itu yang melakukan pengiriman uang Aneh banget kan kalau misalnya kita yang jualan barang, kita yang kirim barang kita sendiri yang transfer uang Dengan iming-iming katanya ada kontrak 1 juta dolar, 2 juta dolar Dan biasanya itu sih yang ngirim negara-negaranya kayak Afrika dan lain-lain Jadi kita akhirnya ketipu Kayak misalnya contoh, kita mau kirim barang, bayarnya bilang Tapi gue butuh sertifikat A Nah untuk dapetin sertifikat A, lo harus bayar dulu ke notaris gue di negara Amerika Atau misalnya di negara mana, Zimbabwe atau segala macam 45 juta Nah kita nih kadang-kadang nafsu nih kayak Semoga nih 45 juta dapet nih Ah kirim dulu Itu gagal ya menurut gue sih kesalahan pribadi Tapi di aplikasi bisa ekspor itu materinya semua diajarin bahwa kalian nggak mungkin gagal secara materi Ya paling cuma udah approach buyer, udah model, tiba-tiba bayarnya berubah pikiran Paling gitu doang Tapi tidak dirugikan secara materi Nah itu kalau kita bahas dari kategori kegagalan yang dimaksud Jadi kalian nggak mungkin akan kehilangan materi, gagal, ditipu tuh nggak mungkin Nggak mungkin guys, nggak mungkin Tapi pertanyaannya banyak orang bilang Kok akhirnya kenapa saya nggak closing-closing? Mungkin itu kali ya Yang gue pengen bahas Karena yang kedua gagal materi tuh nggak mungkin Di tempat gue tuh nggak mungkin, nggak mungkin Nah yang pertama kenapa aku tuh sering banget di PHP-in bayar Terus ya gitu kok nggak closing-closing Banyak faktor sebenernya yang gue pengen bahas di video kali ini Faktor-faktor yang memang harus kalian lakukan pertama kali menjadi seorang eksportir adalah Product knowledge Mengetahui informasi dan spesifikasi tentang produk yang kalian punya Untuk mengetahui produk dan spesifikasi ini Nggak cuma sekedar dapat dari satu supplier Kalian harus cari banyak supplier untuk membandingkan produk mana dan lain-lain Kalian harus cari dari supplier A, B, C, dan E Misalnya kayak gitu Setiap supplier pasti punya spesifikasi dan harga yang berbeda Makin data yang kalian punya itu makin banyak Makin cepat untuk kalian melakukan closing Karena sering banget bayar itu mintanya sesuatu yang kadang-kadang kita datanya nggak punya Makanya kalau kita memperbanyak data supplier, memperbanyak data produk di dalam library, di dalam perpustakaan kita File-file yang kita udah buat itu akan mempermudah kalian untuk melakukan closing Sering banget kalian nggak closing-closing karena kalian nge-skip yang pertama nih Cari suppliernya aja belum mantep Cari suppliernya aja cuma kayak Oh ada barang, oh temen punya barang nih Ah jualin lah Ya cuma sekedar kayak gitu mah susah lah bro Kalau misalnya kalian bener-bener melakukan ekspor Mau melakukan ekspor gitu ya Kalian harus percaya proses bahwa mencari supplier yang tepat itu butuh waktu Mencari produk-produk yang bagus ya butuh waktu Kalian harus turun ke lapangan, harus pegang produknya, harus keringetan Supaya ada feel-nya gitu loh Jadi ini jangan di-skip nih Kalau misalnya kalian bilang nggak closing-closing ya mungkin hal pertama kalian skip Yang kedua adalah baru kalian siapkan lokasi-lokasi yang memang gampang dijangkau Untuk kalian ekspor pertama kali Nah maksudnya apa? Maksudnya gini Ketika kalian nyari sebuah produk, produk ini kan tersebar nih lokasinya Ada yang di dalam desa banget, ada yang posisinya di jalan besar dan lain-lain Kalian harus belajar memposisikan supplier yang kalian dapet itu yang gampang dijangkau Karena kalau susah dijangkau menurut gue ketika ada bayarnya sekalipun Dan ternyata barang kalian itu di dalam pelosok itu susah banget ngeluarinnya Meskipun bukan berarti tidak bisa, bisa banget Tapi biar itu jadi pekerjaan gue dulu Biar gue yang ngerjain hal kayak gitu Kalian ngerjain yang memang mudah untuk dilakukan aja Yang susah-susah kasih ke gue Itu sebabnya kayak Kenapa gue hampir setiap hari gitu ya Tidur malam banget untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti ini Repot guys, jadi gue juga repot Di satu sisi harus membimbing, membina dan menjadikan kalian menjadi seorang eksportir Di satu sisi pekerjaan-pekerjaan PR yang repot ini Yang harusnya kerjain pemerintah, gue juga yang kerjain Karena daripada gue nunggu pemerintah, maka gue yang kerjain sendiri Dan gue yang langsung mengeksekusi gitu Jadi faktor itu juga penting sekali Selanjutnya, dari sisi pembayaran Banyak banget yang mintanya letter of credit Gue paham banget dengan kondisi COVID yang 2 tahun berjalan Akhirnya merubah bisnis ekspor Dan banyak banget pembayaran yang menggunakan letter of credit Tapi balik lagi Bisa nggak tanpa modal ekspor? Bisa banget Asal mereka melakukan down payment Nah cara mereka melakukan down payment gimana? Ya kalian harus trustable Kalian harus bisa dipercaya Mempunyai PT, mempunyai produk yang bagus Video produk yang bagus Kalian kalau misalnya ditanya apa bisa jawab Itu sebabnya karena gue tahu nggak semua orang bisa melakukan ini dalam waktu cepat Gue akhirnya bikin aplikasi namanya produk ekspor Indonesia Aplikasi produk ekspor ini tuh aplikasi penunjang kalian untuk bisa dapetin supplier yang bagus Video, deskripsi, sertifikat, harga, bla 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 Itu semuanya ada di sana Untuk lebih lengkapnya kalian bisa download Tapi kalau bukan bagian dari member bisnis ekspor ya sorry Kalian belum bisa akses Jadi produk knowledge, lokasi produk, terus jenis pembayaran itu juga menentukan Makanya menurut gue ketika orang bilang Kok aku kenapa nggak closing-closing ya Coba tolong dipahami faktor apa Yang membuat kalian tuh Belum mantep disitu Yang akhirnya setiap ada bayar hilang Setiap ada bayar di php-in Atau ketika udah email bayar bayarnya nggak bales-bales Ada aja Karena mungkin penempatan kalian menulis penawarannya kurang tepat Atau mungkin data yang kalian kirim foto-foto dokumentasinya juga tidak begitu menarik Atau website kalian juga nggak bagus Banyak faktor Kalian harus coba revisi lagi kembali Kalau memang ternyata itu sudah benar Checklist 1, checklist 2 Semuanya udah checklist dan semuanya udah rapi Banyak kok yang sudah membuktikan 1 bulan, 2 bulan Ketika mereka mempercayai proses dan satu-satu gitu ya Itu bakalan membuat kalian jauh lebih gampang untuk menjadi eksportir Dan cepat melakukan closing Makanya di podcast-podcast gue ada yang 1 bulan udah closing 2 bulan udah closing Karena mereka percaya prosesnya satu-satu Yang nggak closing-closing biasanya mereka tuh mau cepat Dan akhirnya jadi bingung sendiri gitu Ini gue harus ngapain deh sekarang ya Kayaknya gue udah ngelakuin semuanya Makanya pelan-pelan fokus Ikuti aturannya, cara mainnya Setelah itu gue yakin progresnya pasti ada Koditasnya pasti closing nggak Yang penting berprogres dulu aja Yang penting berprogres Terus kalian akan ngeliat bahwa ternyata progres itu akan membawa kalian ke titik Kalian closing 1, closing 2, closing 3 kontainer 4 kontainer, 10 kontainer, 20 kontainer, dan lain-lain Nah habis itu bakalan gue pasti undang Karena gue akan ngajarin kalian untuk gimana caranya memperbasar lagi Perusahaan yang kalian sudah bangun 1 kontainer, 3 kontainer Nanti gue akan ajarin gimana caranya bisa 20 kontainer, dan lain-lain Kurang lebih seperti itu di video kali ini Semoga kalian paham tentang 2 tipe orang yang bilang gagal Yang di business export selalu bilangnya gagal tuh cuma karena PHP bayar doang Paling bayarnya cuma ghosting, paling gitu Tapi nggak mungkin gagal dalam materi Kurang lebih seperti itu di video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan pantengin channel ini Supaya kita ngebahas tentang dunia export Apapun tentang export Dan bakalan menjadi channel nomor 1 soal export di Indonesia See you on the next video Bye-bye